Halo selamat sore di lor, kabar sehat ya, kabar baik ya, syukur alhamdulillah amin Sore ini saya ada kegiatan ini lor, pengecoran borpail, diameter 1500 mm, kedalaman 36 meter dengan volume total konkret sebanyak 65 kubik Pengecoran borpail berbeda dengan pengecoran pada umumnya lor, karena pengecoran borpail itu harus continue, harus medley dan tidak ada jeda Yang artinya baik unit, material maupun tenaga manpower itu harus ready lor, sehingga nanti tidak ada jeda, tidak ada trouble, tidak ada kendala Baik di dalam lapangan maupun di traffic pada saat delivery beton Pelaksanaan pengecoran borpail itu dilaksanakan setelah proses pengeboran selesai lor Setelah proses drilling itu sudah memenuhi kriteria atau spek dan sudah disetujui oleh pengawas Kemudian setelah pengeboran selesai, itu dilanjutkan pemasangan besi tulangan Pada video yang lalu sudah saya buatkan video proses pemasangan tulangan besi Setelah tulangan besi itu terpasang dan sesuai dengan elevasi yang tentunya sudah ditentukan dan sudah diukur oleh tim surveyor Dilanjutkan pemasangan pipa tremi lor Nah disini kita menggunakan pipa tremi yang diameter 10 inch Sementara untuk panjang treminya sendiri disesuaikan dengan kedalaman bor Jadi disini panjang borpailnya 36 meter, pipa treminya pun 36 meter lor Semisal pun ada space, space paling 30 cm sampai 50 cm maksimal Yang berfungsi agar pada saat beton dituang, beton bisa keluar dan menekan sedimen atau air dengan maksimal Fungsi pipa tremi sendiri seperti yang sama-sama kita ketahui adalah untuk memaksimalkan mutu beton lor Jadi pada saat pengecoran nanti tidak terjadi sedegredasi mutu beton Karena pada lubang pengeboran itu kan nanti ada material air maupun sedimentasi tanah Nah itu ulur yang nantinya harus kita gantikan dengan beton Caranya ya dengan menggunakan pipa tremi itu Prosesnya ya setelah pipa tremi dipasang sepanjang kedalaman bor itu Nanti di beton itu dituang menggunakan corong itu diatasnya itu Sehingga nanti beton yang masuk itu misah dengan air Karena di dalam tremi itu nanti di dalam pipa tremi itu nanti kita dibuatkan Steroform sehingga nanti ada batas ada sekat antara beton yang pertama kali dituang dengan air Makanya seperti yang sudah saya sampaikan di awal video tadi itu Pengecoran kondisi borpail itu berbeda dengan pengecoran lain Pengecoran kondisi borpail itu harus menggunakan perhitungan yang matang loh Berbeda dengan sepun pel loh Metode kondisi sepun pel atau panjang atau paku bumi itu yang biasa disebut Kalau panjang itu kan beton jadi ditanam loh Ditanam menggunakan hammer diesel itu Sedangkan kalau kondisi borpail kita harus membuat lubang Terus menginstall besi dan mengecor Jadi kondisi borpail itu kondisi beton cetak di tempat loh Sehingga dibutuhkan persiapan yang matang Perhitungan yang akurat Ketelitian dan pengalaman tentunya loh Karena fondasi borpail memiliki 4 aspek yang krusial Satu, drilling, pengeboran atau excavation Pada saat pengeboran atau galian Pasti kita akan menjumpai tipe tanah yang berbeda loh Jenis tanah yang berbeda itu pastinya akan berpengaruh pada cara treatment Perlakuan kepada tanah itu Bahkan sampai dengan jenis aksesoris atau peralatan yang digunakan Seperti mata bor Di tahap ini juga nanti ada pengembangan teknis loh Biasanya kalau kita ngebor basa itu ada tipe Atau metode menggunakan selari stabilizer Selari stabilizer sendiri ada berbagai jenis loh Seperti bentonite, jet mat, chef mat, polymer dan sebagainya Banyak banget Nanti kita bisa kumpas satu-satu Bisa review satu-satu Yang kedua proses install besi tulangan loh Pada fase ini penting juga loh Karena kita harus teliti Dan perhitungannya matang Kita harus ngecek juga ini besi tulangannya Ukurannya pas enggak Jarak sengkang bagelnya pas enggak Jumlah tulangannya termasuk ukuran besinya Sudah sesuai spek gambar atau belum Pada proses install besi ini juga kita harus dipandu surveyor loh Karena kita untuk menentukan jarak pada saat kita join Menggunakan last Sampai dengan pada saat besi diturunkan Sudah sesuai level elevasi yang sudah ditentukan atau belum Ketiga Pemasangan pipa tremi Atau install pipa tremi loh Seperti yang tadi disinggung di awal itu Sama, prinsipnya sama loh Penggunakan pipa tremi harus sesuai dengan prosedur Tahap ini juga wajib diperhatikan loh Apakah terjadi penyumbatan Atau penyempitan pada dimensi pipa tremi itu sendiri Yang umumnya disebabkan karena kurang bersihnya Pada saat mencuci beton loh Setelah selesai pengecoran Itu penting sekali Terus juga pada sambungan atau joinan loh Jangan sampai ada kebocoran Karena nanti berpotensi akan menjadi macet loh Akan menjadi kendala pada saat pengecoran Sehingga betonnya ngeblok Enggak bisa turun Dan itu bahaya sekali Kemudian yang keempat adalah Proses pengecoran itu sendiri loh Pengecoran itu sendiri sangat krusial Sangat penting Dan harus melalui proses perhitungan yang sangat matang Baik dalam menghitung volume meteoritis beton Memperkirakan ketinggian kenaikan beton Sampai dengan pengukuran Dan pemotongan pipa tremi Pemotongan pipa tremi juga harus benar-benar diperhatikan Dan harus benar-benar melalui prosedur Serta disetujui pengawas loh Karena sebagus apapun Proses pengeboran Pemasangan besi dan install pipa tremi Jika pengocorannya tidak bagus Tetap saja loh Hasilnya pun tidak bagus Apalagi ini fondasi ya Konstruksi bawah itu Mutlak harus akap Baris benar-benar sesuai prosedur Sehingga nanti pada saat diadakan Proses pengujian beban atau tes Baik itu PIT PDI test Maupun aksial test Itu hasilnya sesuai yang diharapkan Saya jadi ingat Nentika mentor saya lor Ucapan bijak beliau Orang yang Saya kagumi lah pastinya Orang yang Saya tiru Perilakunya Baik dalam pekerja Maupun tindakan Atau dalam Memperlakukan orang lain Beliau nentika Konstruksi bawah Atau dalam hal ini itu fondasi Porpel khususnya ya Karena saya juga terlibat di porpel Itu pada saat gedung jadi Atau pada saat bangunan itu jadi Itu tidak akan terlihat Dan bahkan tidak akan dipuji orang Tidak akan dikagumi Bahkan tidak akan masuk dalam foto atau video Karena posisinya di bawah Di dalam tanah dan tidak kelihatan Tapi fondasilah yang sangat krusial Karena fondasi itu Akan ada gedung-gedung pecakar langit Gedung-gedung hebat Gedung-gedung yang tampil sebagai simbol peradaban Maupun bangunan-bangunan infrastruktur Tentunya bermanfaat bagi orang banyak Nah dalam hal pekerja pun Kita berusaha untuk Seperti filosofi itu Kita tidak perlu tenar Tidak perlu pujian Tidak perlu banyak dikagumi orang Terpenting memiliki manfaat banyak Untuk orang lain Itu poinnya lor Oke mungkin gitu dulu lor Video kita kali ini ya Besok insya Allah Tetap kita update Tetap rajin update lah Untuk jenangan semua Yang informatif Yang bermanfaat ya Tentunya ya Yang edukatif kalau bisa Oke lor Maturno-maturno Salam Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih